Filantropi Filantropi berasal dari bahasa Yunani yaitu Philos yang artinya cinta kasih dan Antropos yang artinya manusia karena itu filantropi dapat diartikan sebagai berbagi sumber daya kepada sesama manusia atas dasar cinta kasih singkatnya filantropi adalah kedermawanan bentuknya dapat berupa berbagi uang, tenaga, pikiran, dan waktu dengan demikian filantropi dapat dilakukan oleh siapa saja bukan hanya oleh orang kaya atau perusahaan besar anak muda dan komunitas kecil pun bisa melakukan aksi filantropi dengan sumber daya terbatas langit ini adalah atap kita dan dunia ini adalah rumah kita kita semua hidup di dalam ruangan-ruangan dan men-share seluruh atap kita ini para filantropis adalah pegiat yang mencintai seluruh alam ini mencintai sesama mencintai fauna dan laura dimana kita hidup bersama maka para filantropis itu adalah individu-individu, perusahaan, foundation, dan masyarakat pada umumnya yang semuanya mencintai alam ini para filantropis itu akan memanfaatkan sebagian dari resourcesnya resourcesnya itu bisa berupa financial maupun berupa pemikiran-pemikiran dan sumbang si tenaga dalam melaksanakan aktivitas filantropis ini lembaga filantropi di Indonesia banyak bentuknya mulai dari yayasan keluarga, yayasan perusahaan, organisasi keagamaan, maupun organisasi independen dengan beragamnya aktor dan aktivitas filantropi di Indonesia maka perlu ada wadah yang memfasilitasi dan mengarahkan mereka agar berdampak positif serta bersifat transparan dan akuntabel pada tahun 2003 muncul prakarsa untuk membentuk perhimpunan pegiat filantropi di Indonesia dan di tahun 2007 perhimpunan filantropi Indonesia resmi dibentuk oleh 27 individual dan 21 organisasi sebagai anggota saat ini filantropi Indonesia memiliki lebih dari 40 anggota organisasi dengan fokus serta program area yang beragam kegiatan-kegiatan filantropi Indonesia selama beberapa tahun ke depan akan fokus pada pengarus tamaan filantropi pengembangan anggota dan penguatan kemitraan bersama dengan anggota dan mitra kami melakukan riset, kajian, diskusi publik serta advokasi kebijakan yang relevan dengan isu-isu filantropi ada berbagai kegiatan yang dilakukan filantropi Indonesia bersama anggotanya seperti Filantropi Learning Forum merupakan forum diskusi publik yang mengangkat tema filantropi Filantropi Skillshare Forum merupakan pelatihan untuk anggota filantropi Indonesia Sejak tahun 2016 Filantropi juga mengadakan Festival Filantropi Indonesia yang merupakan ajang terbesar bertingkat internasional Di festival ini ada pameran dan seminar yang diikuti oleh berbagai lembaga filantropi di Indonesia Anggota-anggota filantropi Indonesia memiliki kebutuhan yang beragam Untuk itu, filantropi Indonesia mencoba untuk menginisiasi berbagai bentuk klaster filantropi Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan mereka Mulai dari filantropi media masa Filantropi urban dan habitat Filantropi untuk seni budaya Filantropi untuk riset Filantropi diaspora dan masih banyak klaster filantropi lainnya Dengan demikian dapat meningkatkan kapasitas kemampuan anggota Sehingga sektor filantropi di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Indonesia Sejak tahun 2015 Filantropi Indonesia menjadi mitra utama dari Bapenas dan SDG Filantropi Platform untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 Dibentuknya Forum Komunikasi Filantropi dan Bisnis untuk SDGs pada bulan Maret 2016 juga menunjukkan bahwa kiprah sektor filantropi semakin diperhitungkan SDGs adalah kesepakatan global untuk menanggulangi bersama-sama berbagai permasalahan yang dihadapi dunia Kemiskinan, kelaparan, perusahaan lingkungan, perubahan iklim, dan sebagainya Tentu saja pemerintah tidak bisa menanggulanginya dengan sumber dayanya sendiri Sementara filantropi dan bisnis itu sudah lama melakukan hal-hal yang sama tanpa diakui sebagai prestasi bersama Indonesia Melalui SDGs, kerjasama, dan sinergi pemerintah dan filantropi dan bisnis maka bisa menjadi suatu pencapaian SDGs yang utuh Tanpa mitra-mitra di tingkat nasional maupun internasional filantropi Indonesia tidak dapat mencapai tujuannya Kemitraan lintas sektor pun menjadi bagian utama dari program kerja filantropi Indonesia Ada pun mitra utama kami antara lain Lembaga Pemerintah dan PBB Institusi Pendidikan dan Riset Serta Lembaga Filantropi dan Asosiasi Internasional Kami dari Yayasan Adaro Bangun Negeri telah menjadi anggota Perhimpunan Filantropi Indonesia lebih dari 10 tahun Dan kami merasakan dua manfaat besar Yang pertama meningkatkan kerjasama kami dengan organisasi filantropi yang lain Dan yang kedua menambah wawasan kapasitas organisasi kami dalam menjalankan program agar lebih efektif, efisien, bahkan berdampak lebih luas lagi Filantropi Indonesia saya percaya menjadi wadah yang penting dan dibutuhkan oleh berbagai lembaga di Indonesia Termasuk terutama Yayasan Kehati Karena peran penting dari Filantropi Indonesia untuk memberikan arahan tentunya Dan juga gambaran menyeluruh tentang kegiatan sektor filantropi Indonesia Dan juga perlunya wadah filantropi Indonesia untuk memperjuangkan berbagai kebijakan publik terkait dengan penguatan-penguatan sektor filantropi untuk menunjang pembangunan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera secara berkelanjutan Jika organisasi Anda ingin bergabung menjadi anggota filantropi Indonesia, segera hubungi kami Filantropi Indonesia, mengumpuk kedermawanan, menuai, kemandirian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!